Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Siapa yang tidak kenal dengan tokoh pahlawan nasional yang satu ini? Aksi heroiknya melawan penjajah Belanda telah membuat namanya tertulis dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah sembilan fakta tentang Pangeran Diponegoro. Fakta pertama, Pelopor Perang Jawa Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama lima tahun dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa di bawah komando Pangeran Diponegoro. Perang Jawa merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Markus de Kok yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang gugur mencapai 200 ribu jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8 ribu tentara Belanda dan 7 ribu Londoiren. Inilah perang lima tahun yang nyaris membuat Belanda melenyapkan keraton Yogyakarta. Fakta kedua Diponegoro bukan nama orang melainkan sebuah gelar kehormatan. Diponegoro merupakan gelar kebangsawanan yang digunakan di keraton Jawa Tengah bagian selatan. Berikut daftar nama orang yang pernah menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. 1. Raden Mas Sungkowo Putra Sunan Paku Buwono I dari Surakarta juga bergelar Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1718, dia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan di Jawa Timur bersama dengan Tumenggung Joyo Puspito. Istananya ada di Madiun. Pangeran Diponegoro yang pertama ini ditangkap Belanda dan dibuang ke Tanjung Harapan pada tahun 1723. 2. Putri Sultan Hamengku Buwono I yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atau Gusti Raden Ayu Inten pernah dinikahkan dengan bangsawan keraton Surakarta yang juga bernama Pangeran Diponegoro. Putra dari Gusti Raden Mas Suryo Kusumo atau Gusti Pangeran Haryo Ngabehi Saloring Pasar. Pangeran Diponegoro yang kedua ini wafat pada tahun 1787 dan dikebumikan di Kuncen, Yogyakarta. dan yang ketiga adalah Raden Mas Mustahar. Dia dilahirkan di Yogyakarta tanggal 9 Muharam tahun 1200 Hijriah atau tanggal 11 November tahun 1785 Masehi. Raden Mas Mustahar adalah putra sulung Sultan Hamengku Buwono III yakni Raden Mas Surojo. Pada tahun 1805 kakeknya Hamengku Buwono II mengganti namanya menjadi Raden Mas Ontowiryo. Ada pun nama Diponegoro dan gelar Pangeran baru disandangnya pada tahun 1812 Masehi setelah ayahnya Hamengku Buwono III naik tahta. Inilah Pangeran Diponegoro yang kita kenal sebagai pahlawan nasional. Jadi Raden Mas Ontowiryo adalah orang ketiga yang menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. Setelah Perang Jawa gelar Pangeran Diponegoro sudah tidak pernah digunakan lagi baik di lingkungan Istana Surakarta maupun Yogyakarta. Mungkin karena beranggapan bahwa gelar ini akan membawa sial. Fakta Ketiga Ramalan Hamengku Buwono I Dalam sebuah babat dikisahkan bahwa Hamengku Buwono I pernah minta kepada istrinya yakni Ratu Ageng Tegal Rejo untuk membawa bayi Pangeran Diponegoro yang merupakan cicitnya sendiri ke dalam pangkuannya. Sambil mengusap dan mengamati bayi di pangkuannya Hamengku Buwono berkata Kelak anak ini akan menjadi tokoh yang jauh lebih besar dari diriku. Dia akan melanjutkan perjuanganku melawan Belanda. Tutur Hamengku Buwono I Selanjutnya Hamengku Buwono I berpesan kepada istrinya agar menjaga dan merawat bayi Diponegoro sendiri. Bukan tanpa alasan Hamengku Buwono I menyampaikan hal yang demikian karena beliau percaya dengan Ramalan Jayabaya tentang munculnya Sang Ratu Adil. Pangeran Diponegoro lahir di bulan Muharam atau Sasi Suro. Dalam pandangan Jawa bulan Suro adalah bulan keramat. Tahun kelahiran Diponegoro juga jatuh pada tahun 1200 Hijriah di mana tahun ini menurut Ramalan Joyaboyo akan muncul Sang Ratu Adil dan terbukti ucapan atau Ramalan Hamengku Buwono I tentang Diponegoro. Pangeran Diponegoro menjadi sosok yang melegenda di tanah air dan sejarah bangsa ini mencatat akhirnya Hamengku Buwono I dan Pangeran Diponegoro keduanya menjadi pahlawan nasional. Fakta keempat Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Hamengku Buwono IV Pada tanggal 3 November tahun 1814 ayah Pangeran Diponegoro yaitu Hamengku Buwono III wafat. Kedudukannya kemudian digantikan oleh putranya Gusti Radenmas Ibn Jarod atau Hamengku Buwono IV Hamengku Buwono IV naik tahta di usia belia pada usia 10 tahun. Hubungan Pangeran Diponegoro dengan adiknya yang menjadi Sultan keempat di keraton Yogyakarta sangat dekat. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan sang adik Sri Sultan Hamengku Buwono IV digambarkan seperti Krishna yang mengajari Arjuna. Ketika Sang Raja dihitan pada tanggal 22 Maret tahun 1815 Pangeran Diponegoro sendiri yang menutup mata adiknya dengan kedua belah tangannya. Kemudian dalam babat ngayung Jokhartor juga disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sering memperhatikan pendidikan Sang Raja. Tidak jarang dari Tegal Rejo Pangeran Diponegoro menemui Sultan Belia untuk menceritakan kisah-kisah Budi Pekerti dari kitab Fatah Al-Muk dan Raja-Raja Arab maupun Syria. Sang Pangeran juga sering membacakan naskah-naskah penting seperti Serat Ambiya Hikayat Mahkota Raja Serat Menak Babat Kraton Arjuna Sosrobahu Serat Broto Yudo dan lain-lain. Fakta Kelima Sejarah Yang Dibelokan Sebagian dari kita mungkin mengenal sosok Pangeran Diponegoro dari sumber sejarah yang dibelokkan oleh penulis sejarah dari Belanda. Contoh Pangeran Diponegoro digambarkan melakukan pemberontakan karena sakit hati kepada Kraton. Faktanya Pangeran Diponegoro sangat dekat dengan sang adik yang naik tahta menjadi Hamengkubu Nompat. Fakta Kedua Pangeran Diponegoro memberontak karena ingin melepaskan rakyat miskin dari sistem perpajakan yang mencekik. Fakta Ketiga Pangeran Diponegoro tidak terima dengan perubahan kehidupan di Kraton di mana para penjajah Belanda dilayani dan dihormati seperti raja di dalam lingkungan Kraton. Pangeran Diponegoro juga digambarkan sebagai sosok yang menyukai anggur dan pasukannya adalah pasukan pemadat. Faktanya Pangeran Diponegoro memilih berpakaian Islami dengan jubah dan sorban dalam berjuang. Ini menunjukkan kedekatan hubungan dengan para ulama sehingga beberapa keterangan yang menyatakan bahwa Diponegoro adalah penyuka minuman mungkin bersumber dari penulis Belanda yang ingin menyudutkan beliau. Fakta berikutnya adalah Pangeran Diponegoro diberi gelar oleh rakyat sebagai Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mu'minin Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Tanah Jawa yang berarti pemimpin umat muslim di Tanah Jawa. Itu berarti segala perbuatan tingkah laku Pangeran Diponegoro diteladani oleh rakyat. Fakta ke-6 Hadiah Ulang Tahun Yang Pahit Ini adalah kado ulang tahun terburuk yang diterima oleh Pangeran Diponegoro. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-44 tahun Andreas Victor Miesel nyaris menangkap Pangeran Diponegoro saat melarikan diri di Pegunungan Gowong kawasan Barat Keduh pada tanggal 11 November tahun 1829. Serdedu Belanda melakukan pengejaran namun sang pangeran berhasil melompat ke curang dan bersembunyi. Andai Diponegoro tewas dalam pengejaran itu tentu kisah Perang Jawa tidak akan seheroik ini. Kita tidak akan pernah menjumpai kisahnya di buku-buku pelajaran sekolah. Fakta ke-7 Istri Pangeran Diponegoro Sepanjang hidupnya ada 8 perempuan yang pernah menjadi istri dari Pangeran Diponegoro Yang pertama adalah Raden Ayu Retno Madubronto Putri dari Kiai Gede Dadapan Istri pertama ini meninggal dunia Kemudian Pangeran Diponegoro menikah lagi Istri keduanya adalah Raden Ajeng Retno Kusumo atau Raden Ajeng Supatmi Putri dari Tumenggung Notowi Joyo III Istri kedua ini tidak mau mengikuti Pangeran Diponegoro dan memilih tinggal di istana Pangeran Diponegoro menikah yang ketiga kalinya dengan Raden Ayu Retno Dewati Istri ke-4 adalah Raden Ayu Citrawati Putri Raden Tumenggung Prawiro Sentiko Istri ke-5 adalah Raden Ayu Madu Retno Putri Raden Rongo Prawiro Dirjo III Istri ke-6 adalah Raden Ayu Retno Ningrum Putri dari Pangeran Penengah Istri ke-7 Raden Ayu Retno Ning Sih Putri Raden Tumenggung Sumo Prawiro Bupati Jipang Padangan Dan istri yang ke-8 adalah Retno Pumolo Putri dari Kiai Guru Kasongan Fakta yang ke-8 Singa Tanah Jawa menyembunyikan taringnya di hadapan Belanda Tercadat dalam sejarah perjuangannya tidak sedikit pun rasa gentar di hatinya Kegigihan dan semangat juang yang membara dari Pangeran Diponegoro mampu menjadi obor yang menyulut semangat juang seluruh rakyat di Pulau Jawa Kerasnya tekad Diponegoro membuat Belanda ketar-ketir Namun ada peristiwa yang membuat Pangeran Diponegoro sedikit melunak terhadap Belanda Sikap lunak ini menjadi awal bencana bagi Diponegoro sekaligus akhir dari perjuangannya melawan Belanda Berikut ini adalah awal mula kenapa akhirnya Singa Tanah Jawa ini menyembunyikan taringnya di hadapan Belanda Yang pertama adalah peristiwa gugurnya beberapa tokoh sentral dalam perjuangan Pangeran Diponegoro diantaranya adalah Pangeran Kusuma Wijoyo Temenggung Pangeran Prawiro Dikdoyo dan Senopati Perang yakni Pangeran Perang Wadono Peristiwa berikutnya adalah banyaknya Laskar Diponegoro yang menyerah kepada Belanda diantaranya adalah Pangeran Papak dan Tumenggung Haryo Sosro Diloco Kiaimojo Pangeran Haryo Prawiro Diningrat Bupati Madiun dan Pangeran Sentot Prawiro Dirjo kemudian disusul oleh Pangeran Aryo Suryo Kusumo dan selanjutnya Pangeran Joyo Sudirjo Menyerahnya sebagian besar tokoh pendukung perjuangan sama sekali tidak membuat Pangeran Diponegoro bergeming Dia tetap melanjutkan perjuangannya tapi Belanda tidak hilang akal Belanda kemudian membujuk putra Pangeran Diponegoro yakni Pangeran Dipokusumo Menyerahnya putra kesayangan membuat Pangeran Diponegoro tidak berdaya dengan berat hati akhirnya ia bersikap nunak dengan menerima tawaran perundingan dari Belanda pada hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 1830 tepat satu hari setelah lebaran Pangeran Diponegoro tiba di Magelang untuk berunding dengan Jendral de Kock tapi rupanya perundingan itu adalah jebakan Belanda setelah perundingan Belanda kemudian menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro dan keluarganya ke Menadu kemudian Pangeran Diponegoro dan keluarganya dipindahkan ke Makassar hingga Sang Pangeran wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855 Fakta ke-9 Nasib nasib wongso Diponegoro setelah Perang Jawa berakhir keturunan Diponegoro yang berada di pengasingan tetap dianjurkan oleh Belanda menggunakan gelar kepangeranan tujuannya supaya Belanda lebih mudah mengawasi sementara keturunan Diponegoro yang berada di Jawa terus dicari dan disingkirkan bahkan dibunuh karena peristiwa teror terhadap keluarga Pangeran Diponegoro maka sejak sang Pangeran dibuang ke pengungsian dan selama Belanda bercokol di tanah air tidak ada satu orang pun yang berani mengaku sebagai keturunan Pangeran Diponegoro Pangeran 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 Terima kasih telah menonton!